Perhatian, di video ini akan menampilkan spoiler cerita seram dan sedikit goreng yang bisa membuat kalian tidak nyaman. Jika kalian tidak berniat melihat itu, tolong jangan menonton video ini. Terima kasih. Biasanya kita melihat Gensokyo adalah tempat yang indah dan menarik di berbagai cerita. Bahkan Zune sempat membuat cerita sudah mengingatkan kita bahwa Gensokyo adalah tempat yang mengerikan, misalnya cerita The Doll Sins Perseudo Paradise atau Urban Legend in Limbo's Miracle Story. Di kedua cerita itu menggambarkan Gensokyo bukanlah tempat untuk manusia biasa. Tapi, karena Toho selalu ditutupi dengan cerita yang indah dan seru, seperti yang arti di Dongeng, kita semua selalu melupakan bahwa Gensokyo adalah tempat yang seram. Bahkan di kebanyakan setiap doujin selalu menggambarkan Gensokyo sebagai tempat yang indah, termasuk doujin. Ada beberapa juga doujin yang menarik yang menceritakan background setiap karakter. Tapi, kita tidak membicarakan itu sekarang. Gue ingin membicarakan salah satu artis bernama Zune Nose dari Circle Yakumi Saran. Gue tahu ini hanya doujin yang artinya tidak canon gitu. Ngerti kan? Ini cuma doujin, jadi artinya tidak canon. Tapi, artis ini benar-benar menggambarkan Gensokyo dengan akurat. Benar-benar menggambarkan apa yang dipikirkan oleh Zune. Oke, artis ini menulis banyak doujin. Tapi, gue hanya mengambil yang jadi topik pembicaraan kita aja hari ini. Jadi, gue akan meningkatkan satu-satu dari manga tersebut. Dan di akhir, gue akan menjelaskan keakurasian dan kerealistikannya tentang Gensokyo. Doujin pertama, Saigo no Bansan atau The Last Sapper. Manga ini cukup terkenal, jadi gue yakin harusnya dari beberapa kalian yang nonton ini pasti sudah tahu jalan ceritanya. Manga ini menceritakan tentang pendeta yang mencoba ingin melawan Yoke di Gensokyo. Dan, tepat sekali, seperti yang kalian pikirkan, dia mati di akhir cerita. Yang membuat tragisnya adalah pendeta itu mati tidak dengan cepat. Pendeta itu merasakan beberapa bagian tubuhnya yang hilang. Mulai dari perut, pundak, kaki, tangan, dan terakhir, kepala. Doujin kedua, Marshmallow Sumeriko. Sama seperti manga sebelumnya, manga ini cukup terkenal di kalangan fans toko. Jadi, gue yakin beberapa dari kalian yang nonton video ini tahu jalan ceritanya. Manga ini menceritakan tentang Sumeriko yang mendatangi pesta di kaki gunung Yoke. Sebelumnya, Remo melandai ke Sumeriko karena dia takut saya terjebak di Gensokyo. Ya, kalau lo main Urban Legend in Bo, harusnya tahu. Atau nonton video gue, harusnya pasti tahu. Tapi, dia bilang dia sudah terbiasa dan dia berani datang ke pesta tersebut. Di sana, Sumeriko dikerjai. Dia diikat dan akan menjadi makanan untuk pesta. Walaupun ini hanya bercandaan, tapi tetap saja menyeramkan. Karena yang Sumeriko itu dikerjainya oleh yokai, bukan manusia biasa. Pada akhirnya, bercandaannya selesai. Sumeriko dilepasin. Tapi, ternyata mereka ingin memakan manusianya itu bukan bercandaan. Mereka benar-benar ingin makan manusia di pesta tersebut. Saat Sumeriko lepas, ada manusia yang akan menggantikannya. Dan tentu saja, manusia itu menjadi makanan untuk pesta. Karena Sumeriko di dunia luar, ngebiarkan orang akan mati itu bukan hal yang biasa. Tapi, sayangnya itu sudah jalan yang terjadi di Gensokyo. Dojin ketiga, Kaniken. Sama seperti Dojin kedua, ceritanya cukup bikin merinding sih. Entah apa yang terjadi dengan Gensokyo, ada peraturan baru untuk para yokai dan pering. Mereka nggak boleh memakan manusia, tapi harus makan makanan dari kaleng. Di akhir cerita dijelaskan bahwa daging yang di dalam kaleng tersebut adalah daging manusia. Dan dijelaskan juga bahwa manusia yang dijadikan makanan adalah manusia dari dunia luar yang sudah tidak ada niat untuk hidup lagi. Atau nggak punya niat untuk tujuan hidup lagi gitu. Misalnya seperti depresi sampai ingin bunuh diri, atau manusia ya yang semacamnya lah gitu. Dojin keempat, Hungry Tiger. Manga ini menceritakan tentang Shou. Walaupun dia sudah menjadi bawahan bisa monten dan mengikuti agama Buddha, yang artinya harus menjadi vegetarian dan tidak meminum alkohol, tetap saja dia adalah yokai harimau yang harus memakan daging atau darah gitu. Tapi Shou tetap memaksa untuk memakan buah-buahan dan sayuran. Entah kenapa saat Shou merasakan buah-buahan dan sayuran, makanan terasa enak banget gitu. Bahkan untuk para yokai kucing yang sejenis ya dengan Orin gitu. Orin juga bilang bahwa makanan ini enak. Ternyata buah-buahan dan sayuran tersebut tumbuh dari tanah yang sudah menyatu dengan darah dan daging manusia yang dikorbankan untuk kulil mereka gitu. Dan Shou nggak tahu soal itu sampai sekarang. Dojin kelima, Kaminari. Ya, berhubungan dengan Sanai. Karena gue nggak suka dengan dia, jadi gue melihat dia biasa aja saat melakukan sesuatu yang nggak wajar gitu. Oke, di manga ini menceritakan tentang Sanai yang akan membuang sisi kemanusiaannya gitu, agar dia bisa menjadi dewa sepenuhnya. Sama seperti Dojin keempat, Sanai harus memakan daging manusia yang dia korbankan untuk kulil mereka gitu. Jadi ya selain kuil Biakuren, di kuil Moria juga ada pengorbanan manusia gitu. Pengorbanan untuk kuil gitu. Sanai yang aslinya adalah manusia, dia jadi labil gitu. Karena manusia nggak bisa makan daging manusia kan gitu kan. Ini malah jadi kanibal gitu. Tapi dia sadar bahwa dia itu dewa dan dia harus membuang sisi kemanusiaannya. Dan akhirnya dia memakan dagingnya tersebut gitu. Oke, jadi ini dia penjelasan gue tentang cerita ini gitu. Kenapa cerita ini begitu akurat dan realistik dengan Gensokyo ini ya? Pasti kalian sudah tahu dari semua cerita tersebut bahwa pertama, manusia benar-benar nggak aman di sana. Kalian bisa diserang yokai, bahkan mati konyol jika kalian merasa diri kalian itu kuat. Maksud gue, kebanyakan pendeta di cerita Toho selalu kalah. Yang artinya, kekuatan religius itu nggak cukup kuat di sana. Perlu kekuatan dewa atau sihir yang kuat untuk melindungi diri kalian sendiri. Kedua, tidak ada yang peduli dengan kalian. Selama itu menguntungkan dan memuaskan mereka, kalian semua itu nggak ada artinya atau nggak? Misalnya, seperti di cerita Sumeriko Marshmallow. Jika Sumeriko nggak punya teman di Gensokyo, mungkin dia sudah dimakan dari awal gitu. Atau nggak di cerita Kaminari. Tidak ada yang peduli dengan si manusia yang dikorbankan. Jikapun memang ada yang memperdulikannya, mereka nggak bisa buat apa-apa gitu. Yang paling parah, saat bener-bener kalian nggak ada tujuan hidup sama sekali. Kalian akan berakhir menjadi makanan kaleng, tau nggak? Ketiga, di Gensokyo, mereka masih mempercayai tradisi lama. Atau mungkin ya mempunyai tradisi lama gitu. Jujur aja ya, pengatuan gue masih sedikit dan gue nggak tahu apapun soal agama lainnya. Jadi ya, gue nggak tahu apa-apa ada tradisi di mana pengandungnya mengorbankan manusia ke dewa dengan cara ya seperti itu. Dibunuh atau dimakan oleh dewa tersebut gitu. Dibandingkan dengan dunia luar, itu tradisi yang sudah ketinggalan zaman dan tidak digunakan lagi. Itu pun kalau memang beneran ada ya. Jadi ya, gue nggak tahu tradisi itu memang beneran ada atau nggak gitu. Perlu diingat, ini hanya doujin ya, artinya nggak canon. Tapi menurut gue ini bener-bener kelihatan realistik banget Gensokyo gitu. Karena Gensokyo ini bener-bener bukan tempat aman gitu. Dan bener-bener tempat yang menyeramkan. Itu hanya, Gensokyo itu hanya surga untuk para yokai, pri dan dewa gitu. Tapi tidak untuk manusia. Jadi, manusia normal yang berhasil hidup dan bertahan sampai sekarang hanya marisa. Dibandingkan dengan Sumariko, dia bisa menarikan diri hanya dengan bangun tidur gitu. Oke, kalau gitu sampai disini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Riki di video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax